Pemirsa pemerintah tanggah mengkaji usulan kenaikan harga rokok menjadi 50 ribu rupiah perbungkus, namun pemerintah masih perlu mempertimbangkannya lebih matang kenaikan harga rokok tersebut. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan wacana kenaikan harga rokok? Sudah ada reporter Erick Himawan dan juru kamera Yanwar Ahmad Shah yang ada di Taman Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Erick, bagaimana kemudian masyarakat menanggapi dengan isunya naiknya harga rokok ini? Ya, Egang, saat ini beragam macam dari tanggapan masyarakat mengenai rencana kenaikan dari harga rokok menjadi 50 ribu rupiah. Tadi kami sempat berbicara-bicara dengan beberapa warga yang ada di Taman Lembang ini, mereka mengaku lebih banyak setuju dengan rencana kenaikan harga rokok menjadi 50 ribu rupiah. Dikarenakan dari segi kesehatan dipastikan bahwa masyarakat akan lebih sehat apabila mereka tidak merokok. Dan bisa kita ketahui saat ini, Egan, bahwa rencana kenaikan harga rokok oleh sejumlah elemen masyarakat saat ini adalah kenaikan target perlimaan cukai hasil tembakau dalam APBNP 2016. Dan memang saat ini yang kedua rencana kenaikan ini dikarenakan saat ini bahwa jumlah perokok aktif yang ada di Indonesia tiap tahunnya bertambah. Dan memang saat ini harga di kisaran rokok di Indonesia itu mencapai dari 15 ribu rupiah hingga 20 ribu rupiah. Dengan harga yang cukup murah ini mengakibatkan banyak perokok aktif yang memang saat ini di bawah umur dapat dengan bebas membeli rokok di warung-warung terdekat yang ada di sekitar mereka. Sementara itu, Egan, bahwa saat ini Wakil Presiden Yusuf Kala, baik itu dari anggota, maksud kami ketua DPR RI yaitu Ade Komarudin dan ketua YLKI ataupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia setuju dengan rencana kenaikan harga rokok yang mencapai 50 ribu rupiah. Memang salah satu alasannya ini memang kenaikan harga rokok mencapai 50 ribu rupiah itu tidak akan mengganggu ataupun tidak akan mengganggu nasib petani tembakau yang ada di Indonesia. Dan memang saat ini bisa kita ketahui 60 persen bahan baku pembuatan rokok yang ada di Indonesia itu 60 persen diantaranya adalah impor dari beberapa negara penghasil tembakau yang ada di dunia. Dan sementara itu saat ini Egan bisa kita ketahui berdasarkan informasi kami dapatkan dari beberapa sumber bahwa saat ini harga rokok yang ada di tingkat dunia itu bervariasi. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke 113 dengan kisaran harga rokok dari 15 ribu rupiah hingga 20 ribu rupiah. Dan sementara itu harga rokok tertinggi itu terdapat di negara Australia dengan harga sekitar 251 ribu rupiah per bungkusnya. Nah sementara itu harga rokok terendah itu ada di negara Nigeria dengan 7.600 rupiah per bungkusnya Egan. Ya Egan, kalau kemudian bagaimana sikap dari warga yang merokok apabila betul nanti harga rokok per bungkusnya mencapai 50 ribu rupiah apakah warga ini kemudian akan tetap melanjutkan kebiasaan merokokannya atau justru berhenti Egan? Ya Egan, memang tadi kami sempat berbincang-bincang mereka memastikan akan berhenti merokok apabila harga rokok nantinya akan mencapai 50 ribu rupiah. Dan memang mereka tadi mengkalkulasi saat ini mereka apabila harga rokok masih berkisar 12 ribu rupiah hingga 20 ribu rupiah itu pengeluaran mereka per bulannya itu hanya mencapai 300 hingga 500 ribu rupiah, 500 ribu rupiah saja. Namun apabila harga rokok itu mencapai 50 ribu rupiah per bulannya mereka harus menyisihkan uang sebesar 1 juta 500 ribu rupiah per bulannya. Yang ini mereka menganggap bahwa ini angka yang cukup banyak apabila mereka akan meneruskan merokok apabila rokok nantinya akan menjadi harga 50 ribu rupiah. Dan sementara itu Egan dan Pemirsa saat ini menanggapi beredarnya daftar harga pokok, maksud kami harga rokok yang mencapai 50 ribu rupiah per bungkusnya. Pemerintah menegaskan sedang mengkaji harga dan tarif cukai rokok. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan sejalan dengan undang-undang yang berlaku, tarif cukai rokok tidak akan melebihi 58 persen. Menteri Mulyani menghargai studi yang dilakukan kelompok masyarakat terkait dengan harga dan tarif cukai rokok. Namun ia menegaskan belum ada aturan baru mengenai harga dan tarif rokok. Saat ini pemerintah masih harus melihat dari berbagai sisi seperti kesehatan, ketenarga kerjaan, dan perindustrian. Jika tahap itu telah dilalui, pemerintah bisa memutuskan berapa harga dan tarif cukai rokok saat ini. Namun dipastikan sejalan dengan undang-undang yang berlaku, tarif cukai rokok tidak akan melebihi 57 persen. Kalau undang-undang ada maksimum cukainya, tapi itu kan relatif terhadap berapa harga jualnya. Kalau harga jualnya tidak dinaikkan, ya berarti cukainya kan kenaikan presentasinya sudah dimaksimal, sudah ada batas maksimalnya. Makanya kalau kita mau naikin sesuai dengan nominal yang dibayangkan, naik seperti nominal berapapun yang disebutkan, itu berarti harga jualnya juga harus naik tinggi supaya cukainya tidak lebih dari 57 persen. Gitu kira-kira ya. Jadi 57 persen dari sesuatu yang bisa saja di... Ya Pemirsa, saat ini dari segi aspek ekonomi, dengan naiknya harga 50 ribu rupiah, pasti akan membuat kerugian bagi banyak masyarakat. Sementara itu bahwa kita ketahui, rokok juga memiliki 4 ribu senyawa yang tidak baik bagi tubuhnya. Tubuh kita diantaranya adalah racun ataupun toksik, dan yang kedua adalah karsinogenik, ataupun senyawa yang dapat menyebabkan kanker. Ada beberapa penyakit yang saat ini ditimbulkan bagi masyarakat yang kerap kali merokok, yaitu kanker paru-paru, 90 persen diantaranya adalah diutama, diberasal, ataupun disebabkan oleh asap rokok, ada juga kanker tenggorokan, yang terakhir adalah serangan jantung, yang merupakan rokok menyebabkan detak jantung lebih cepat, dan aliran darah juga lebih cepat ke jantung. Demikian laporan kami langsung dari Taman Lembang, Jakarta Pusat. Kita kembali ke studio, Egan.